PENEMUAN ULAR BERUKURAN SANGAT BESAR DI ALAM LIAR memang selalu bikin takjub, tapi sekaligus takut dan ngeri. Seperti penemuan seekor ular dari jenis sanca kembang atau biasa disebut piton, yang ramai diunggah di media sosial kali ini. Diduga akibat musim kemarau yang panjang, ular piton penunggu Gunung Bentar muncul ke pemukiman warga dan ditangkap warga ramai-ramai di Desa Parsean, Probolinggo, Senin, 5 November 2024. Warga berani menangkap karena kondisi ular tersebut kenyang, diduga belum lama memangsa hewan ternak besar milik warga. Ular ini ditemukan ketika ada seorang warga yang melihat pembangunan renovasi rumah makan di kawasan Gunung Bentar, semak-semak terlihat bergerak-gerak. Warga pun curiga, setelah didekati, di rerimbunan semak Gunung Bentar, ternyata seekor ular piton dalam kondisi kenyang diduga, habis memangsa hewan ternak warga yang berukuran besar. Mengetahui ada ular piton raksasa itu, warga ramai-ramai menangkapnya. Setelah berjibaku menangkap ular piton raksasa itu selama 30 menit, akhirnya ular itu bisa diamankan warga. Untuk sementara, ular piton raksasa tersebut dititipkan di pemilik rumah makan Ocean Garden, agar tidak mati. Penemuan ular raksasa ini di kawasan Bentar kerap terjadi. Sebelum penemuan ular piton ini, seorang warga juga menemukan ular serupa yang hendak menyeberang ke jalan raya, memiliki ukuran yang cukup mengerikan. Ia tidak berani mendekati ular piton raksasa itu sebab ia memperkirakan tubuh ular itu memiliki ukuran sebesar tiang listrik dan panjang sekitar 10 meter. Wow, bikin merinding ya, sobat. Berdasarkan data bidang konservasi sumber daya alam, Indonesia merupakan salah satu wilayah habitat ular piton terbanyak di dunia. Sebab, ular piton di Indonesia belum dilindungi sehingga hampir di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, sering terjadi penemuan. Jika kita tidak berhati-hati ketika berada di wilayah kebun, rawa-rawa ataupun lainnya, ketika ular merasa terganggu atau lapar, kehadiran manusia akan dianggap sebagai mangsa oleh ular piton. Walaupun makanan asli dari ular tersebut memang bukanlah manusia. Nah, sobat, bagaimana menurut kalian tentang penemuan ular piton raksasa kali ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya.